Kenapa popcorn bisa menjadi makanan khas bioskop? Itu karena zaman dulu, saat era perang, gula itu menjadi bahan baku yang mahal. Jadinya sulit membuat cemilan yang manis, dan orang-orang saat itu cuma bisa membuat cemilan yang asin-asin seperti popcorn. Dan biasanya, popcorn ini memang sering dijual di depan bioskop, tapi justru pada saat itu, popcorn nggak boleh dibawa masuk ke dalam bioskop, karena bikin kotor dan berisik saat dimakan. Soalnya dulu kan masih era film bisu, sepanjang film nggak ada suaranya. Jadi bioskop itu sunyi dan tenang. Kalaupun ada suara, ya paling suara ketawa penonton saat adegan komedi. Nah, tapi semua itu berubah ketika era film bersuara masuk. Film yang akhirnya mengeluarkan suara, membuat suara popcorn yang berisik saat dikunyah, jadi nggak kedengeran. Jadinya para penonton bisa memakan popcorn tanpa perlu khawatir membuat berisik. Melihat potensi cuan, akhirnya banyak pengusaha bioskop ikut-ikutan membeli mesin popcorn dan menjual popcorn mereka sendiri. Lama-kelamaan, memakan popcorn di bioskop ini menjadi budaya yang terus berlanjut sampai hari ini.